Komentar Torik Halilintar terkait tudingan kakak Marisha Ica, atau lebih dikenal Iren Bernawi terhadap Fuji Utami, Torik Halilintar beri penjelasan terkait hal itu yang merupakan tudingan yang tak benar terhadap Fuji, pasalnya Torik percaya Fuji tidak pernah bergaul dengan orang-orang yang menggunakan narkoba. Kini Torik belain Fuji dari tuduhan kakak Marisha Ica pada Fuji Utami yang tak wajar tersebut, seperti yang kita ketahui kabar mengejutkan datang dari selebgram Fujianti Utami alias Fuji Bagaimana tidak? Fuji tetiba dituduh memakai narkoba oleh kakak Marisha Ica. Fuji dituduh pakai narkoba, sang ayah, Haji Faisal langsung pasang badan. Lantas bagaimana reaksi Haji Faisal seperti diketahui, belum lama ini heboh penangkapan selebgram Chika Chandrika. Chika Chandrika ditangkap polisi lantaran terseret kasus narkoba. Namun siapa sangka, di tengah kasus itu, kakak Marisha Ica, Iren Bermawi menuding ada selebgram lain yang juga memakai narkoba. Walau tak membeberkan nama, Iren Bermawi diduga menuding selebgram Fuji. Pasalnya, ia membeberkan ciri-ciri yang mengarah ke Fuji. Fuji dituduh pakai narkoba, sang ayah, Haji Faisal langsung buka suara, selain itu Fujianti Utami Putri atau akrab di sapa Fuji baru-baru ini kembali jadi buah bibir. Ya, hal ini bermula dari beredarnya cuplikan video ulang tatkala dirinya hadir menjadi bintang tamu Denny Sumargo. Melansir dari postingan akun Instagram Low Kaatme, ID, Sabtu, 29 April 2024, Fuji mulanya membeberkan soal dirinya yang sering diajak karena warna kulitnya yang sawo matang. Bahkan degara hal itu, anak dari Haji Faisal itu sering dibilang terlihat berbeda saat difoto. Dan dikatain memiliki aura maghrib degara warna kulitnya itu. Lagi in secure banget. Aku baru bangun juga. Dibilang Fuji aura maghrib. Ya, kulit aku emang gak putih, beber Fuji. Meski pada awalnya tak mempermasalahkannya, lama-kelamaan Fuji menjadi kepikiran dengan warna kulit yang dimilikinya, selain itu yang seperti kita ketahui Fuji hingga kini masih belum juga memiliki kekasih. Statusnya itu rupanya menggelitik sejumlah paranormal beken untuk menerawang masa depannya soal jodoh. Salah satu paranormal beken yang pernah meramal Fuji adalah Hart Gumai. Tampil di podcast kanal Youtube milik Denny Sumargo, Fuji akhirnya membeberkan isi hatinya setelah tahu ia sempat diramal seputar jodoh oleh Hart Gumai. Bahkan, Hart Gumai belak-belakan membeberkan hasil penerawangannya bahwa Fuji akan berjodoh dengan Mayor Teddy. Disenggol oleh Denny Sumargo mengenai hasil penerawangan tersebut, rupanya Fuji menunjukkan reaksi seolah risih alias tak nyaman dengan adanya ramalan dirinya kelak akan berjodoh dengan Mayor Teddy. Ah, enggak lah. Aneh banget, sumpah, celetuk Fuji saat menanggapi pertanyaan suami Olivia Alan dalam podcast kanal Youtube Curhat Bang Denny Sumargo, belum lama ini, dikutip Sabtu, 27 April 2024. Lebih lanjut, Fuji mengakui bahwa dirinya memang kenal dengan Mayor Teddy. Namun ia tak pernah sama sekali. Terima kasih telah menonton!